Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa TVMU yang berbahagia Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Di program belajar tahsin metode azika Mudah-mudahan dengan program ini Kita semuanya bisa mendapatkan Banyak manfaat Banyak hikmah Banyak ilmu dan sekaligus mereview Dan menguatkan praktek bacaan Quran kita Pemirsa Dan yang paling penting Orang yang semakin tahu Ilmu Al-Quran Yang semakin baik bacaan Qurannya Itu dia akan semakin semangat Punya ghirah yang luar biasa Untuk membaca Al-Quran Khalifah Usman pernah mengatakan Hati yang bersih Hati yang tidak akan pernah cukup membaca Al-Quran Berarti sekarang tinggal di intropeksi nih Di diri kita Sudah sebaik apa Sebanyak apa Sejauh apa Hubungan kita dengan Al-Quran Kita dalam tiap harinya Tidak ada hari berlalu Tanpa kita berantraksi dengan Al-Quran di dalamnya Mudah-mudahan Allah jadikan kita Ahlu Quran Allah jadikan kita Ahlullah Allah jadikan kita Yang suka di dunia dengan Al-Quran Suka membaca Suka mentanda buri Suka memahami Suka menghafalkan Dan yang paling penting Suka mengamalkan isi Al-Quran Dan nanti di hari kiamat Kelak di akhirat nanti Iqra'ul Al-Quran Kata Rasulullah Fa'innahu yati yawm al-qiyamah syafi'ani ashabi Baca oleh kalian Al-Quran Karena nanti Al-Quran di akhirat nanti Akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya Mudah-mudahan Termasuk yang mendapatkan syafaat Al-Quran Amin ya Rabbal Alamin Baik pemirsa Kita sudah tuntas Bahas buku satu semuanya Mulai dari kelompok Huruf Metod Aska yang sembilan Sampai yang terakhir di episode yang lalu Kita sudah belajar Cara membaca di akhir Bacaan Atau ketika Wa-Wakof Maka sekarang pemirsa Kita kuatkan lagi Review lagi Tapi reviewnya gak teori Ini kok saya tulis teori disini nih Masya Allah Pusing pemirsa Kalau tulis teorinya Langsung praktik saja Baik bisa sekalian Silahkan dibuka Al-Qurannya Di setiap segmen ini Kita akan bacakan Ayat-ayat yang pendek saja Biar kita bisa fokus Pembahasannya tiap segmen Karena kalau misalnya Sekaligus banyak Abang-abang berapa ayat Takutnya terpotong Nanti gak tuntas Baik kita akan baca Tiap segmen Tiga surat kita siapkan Yang pendek-pendek saja Baik pemirsa Yang pertama Di segmen pertama ini Kita akan bacakan Surat Al-A'la Al-A'la Kita akan lihat disini Kita akan kupas langsung Kita takhris Kita keluarkan Semua hukumnya Bahkan Kalau misalnya ada Urub-urub yang mirip-mirip Yang sulit-sulit Kita akan bahas insya Allah Ya baik Silahkan bisa dilihat Al-A'la 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 إنما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك باليسرى فذكر إن نفعت ذكرا سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى أنذي يصدى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلنا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى إِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى سُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُّسَى سَلَقُ اللَّهُ الْعَظِيمَ سَلَقُونَ الْعَظِينَ baik mengisah kita coba cek ya yang pertama seayat pertama kita baca سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى yang harus diperhatikan betul di ayat pertama ini adalah مَخْرَجْ حُرُبْ حَق سَبِّحِزْمَ jangan dibaca سَبِّحِزْ jangan سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ya haknya diperhatikan di samping baknya bertasjid jangan lupa tuh haruka tasjidnya apa tasjid? tekan dan tahan tekan, tahan tekanannya سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى jangan lupa ainnya jangan jadi hamzah سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى salah ainnya سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى laknya jangan lupa tuh yang kemarin matobi'i yang diwakofkan panjangnya dua harakat سَبِّحِزْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى nah itu pun misalnya ayat kedua kita lanjut disitu yang harus diperhatikan adalah panjang duanya di alladhi sama fasawwa harus sama tuh as dua ya jangan sampai ber lebih kholako jangan sampai ada yang panjang nah pemirsa sekalian biasanya umumnya penyakit orang yang baru mulai belajar itu sering ketuker mana dibaca pendek mana dibaca panjang tulisannya pendek dibaca panjang pas panjang dibaca pendek maka dibutuhkan ketelitian ya konsentrasi ketika baru belajar Al-Quran kalau udah lancar mah insyaallah ngalir bacaan itu pengen gak pengirsa kita baca Quran gak mikirin mat tak tahu matnya udah dapet panjangnya pas lagi kita baca Quran gak usah mikirin huruf tak tahu makhrutnya udah sempurna sifatnya bagus lengkap pengen gak begitu kalau pengen maka stepnya seperti ini kita mulai dari awal dari huruf lagi makhlak sifatnya dikupas hukum dasar-dasar dipelajari dikuasai banyak men-spell mengeja huruf-huruf Al-Quran beserta hukumnya kayaknya itu harus dibedakan antara membaca dan belajar kalau membaca waktu kita sendiri untuk interaksim Al-Quran kalau belajar kita mempelajari kandungan hukum tajwid Al-Quran itu dulu pemirsa jadi setelah break yang satu ini kita akan lanjutkan di ayat ketiga sampai selesai insyaallah jangan kemana-mana tetap di TV-mu kita kembali setelah yang berikut ini baik mirsa kita lanjut lagi ayat ketiga sekarang ya lihat satu dua sudah ayat ketiga itu harus diperhatikan betul di amat daknya harus sama panjangnya dua rokat yang lainnya berita dari sampai jumpai ya Jadi kayak bunyi mesin rusak, jadi kode-kode gitu kan. Qaddaara fahada. Gitu ya. Ayat ketiga-nya. Empat. Walladzi akhrajal maru'a. Walladzi akhrajal maru'a. Ya, begitu bagi saya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini. Walladzi ah. Mat. Ja'is. Mun. Fahsyil. Mat. Di sini di bertemu dengan Hamzah. Beda kata. Walladzi. Kata pertama akhraja. Kata kedua. Maka walladzi akhrajal. Huruf khoknya juga harus diperhatikan. Khoknya huruf tebel. Maka jangan sampai akh. Nah, jadi enak bunyi itu. Memisah sekalian luar biasa. Huruf kalau sesuai dengan sifat dan mahratnya itu akan indah sekali dengarnya. Kalau ada yang kurang sifatnya. Kayak tadi tuh. Khok. Walladzi akhrajal. Enak kan? Akhrajal. Sampai kalau sifat tebelnya hilang. Walladzi akhrajal. Ya. Maaf. Kayak orang. Kayak buang dahak kalau begitu. Kalau gak dapat sifat sempurnanya tuh. Maka sifatnya harus diperhatikan betul. Walladzi akhrajal maru'a. Maru'a. Ya. Seperti itu pemisah. Ayat keempat. Ayat kelima. Faja'alahu gusaa'an ahwa. Faja'alahu gusaa'an ahwa. Gusaa'an. Mat wajib mutasir. Lumisah ya. Mat wajib mutasir. Jangan lupa panjangnya. Empat sampai lima ha rokat. Bukan rokat. Ha rokat. Kalau kata kelamaan. Panjangnya sepanjang saat isya. Napas seret nanti pasnya habis. Salah lagi kan. Empat, lima ha rokat. Gusaa'an. Mat wajib mutasir. Satu kata dia. Ya. Gusaa'an disitu. Ya. Apa artinya? Rumput-rumput. Satu kata tuh. Gusaa'an artinya rumput-rumputan. Baik lanjut. Ayat ke enam. Sanu kari'uka falatansa. Sanu kari'uka sanu koko. Jangan lupa tuh kokolanya. Sanu kari'uka falatansa. Sanu kari'uka. Ya. Itu pendek semua. Jangan ada yang panjang. Tapi diperhatikan kokola di ko. Mantul di ko. Sanu kari'uka sanu kari'uka falatansa. Tansa ikhfa hakiki. Menurut saya. Ikhfa hakiki. Maka dibaca samar. Apa yang samar? Bunyi nun sukun atau tan. Win. Bertemu dengan huruf apa? Huruf sa. Huruf sin. Maka nunnya dibaca samar. Sanu kari'uka falatansa. Ya. Gitu. Kita lanjut. Illa masya' Allah. Ya. Illa masya' Illa mat ya. Illa mat. Dua rokat. Ma. Dua rokat. Sya'a mat. Wajib muttasil. Satu kata dia tuh. Apa artinya? Berkehendak. Allah berkehendak. Allah. Nah Ustaz panjang benar Allahnya. Iya. Maka disini Allahnya menjadi mat arit lis sukun. Panjangnya dua empat. Nah maka boleh dibaca panjang. Kita lanjut. Inna huu ya'alamul jahra wa ma ya'khfa. Inna huu ya'alamul jahra wa ma ya'khfa. Ya. Disitu inna huu. Harus dengung. Jangan lupa. Tetap harus dengung. Ya'alamul jahra. Ain haknya diperhatikan. Ya'alamul jahra. Ya'in dan haknya diperhatikan. Wa ma ya'khfa. Wa ma ya'khfa. Tuh. Ya. Itu untuk huruf. Khoknya juga harus diperhatikan sifatnya. Kalau lanjut tadi delapan. Wa nu yassiru kalilisro. Hati-hati nih. Biasanya ada orang baru belajar jadi tawalut. Tawalut. Tawalut itu oper dosis mantul. Huruf mantul cuma lima. Baju di toko. Eh dia oper dosis kelebanyakan hurufnya. Nggak lima. Lebih. Apa B. Apa aja jadi mantul. Misalnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tawalut. Kelebihan. Nggak boleh itu. A-nya boleh lima. Baju di toko. Nggak boleh lebih dari situ. Makanya yang lain jangan sampai memantul. Pemirsa. Selanjut ya. Sama juga nih. Wa nu yassiru kalilisro. Tuh salah tuh. Harusnya jangan dibaca mantul. Wa nu yassiru kalilisro. Lilisro. Harus ditahan. Jangan sampai memantul lilnya. Yusro. Dua rokat. Nggak boleh lebih. Pokoknya nggak boleh lebih. Lanjut. Fadhakir in nafa'atin zikra. Ya. Disitu. Dengung. Nun ketemu nun. Apa? Idhom. Bigunnah. Ya betul. Nafa'atin zikra. Ya. Ro'anya dua. Jangan lebih. Baik. Bungirsa. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Mulai ayat ke sepuluh sampai selesai. Maka jangan kemana-mana. Tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik. Bungirsa. Kita lanjut lagi di segmen ketiga ini. Kita lanjutkan surat al-a'la ya. Kita fokuskan tadi alhamdulillah. Setiap segmen. Berapa ayat. Untuk fokus di sana. Baik. Kita lanjut. Ayat ke sepuluh. Disitu sepertikan idhom bigunahnya. Di maya khusyak. Idhom bigunah lalu ditutup dengan bacaan mat. Tobi'i di akhir. Ayat sepuluh. Saya lakar maya khusyak. Kita lanjut. Ayat ke sebelas. Ya disitu ya. Jangan lupa gunahnya. Ya disitu di sinnya. Ingat-ingat orup sin dimana? Tengah lidah dengan langit. Langit. Syasyi syubash. Syasyi syubash. Syasyi syubash. Syasyi syubash. Ya seperti itu. Jangan sampai terlewat di syaknya. Ayat ke dua belas. Alladzhi yaslan naral kubara. Alladzhi yaslan naral kubara. Jangan lupa di dengungi ya. Yaslan naral kubara. Ya disitu. Nunnya. Nun ber. Tashdid maka menjadi gun. Gunah. Semua hukum yang ada mengandung dengung maka durasi dengungnya dua sampai tiga harokat. Misalnya ya mau ada ikhfa. Sudah kita pelajari nih. Idgom bigunnah. Iklat. Atau misalnya idgomimi. Ikhfa syafawi. Ataupun gunah itu sendiri. Durasi dengungnya dua sampai tiga harokat pemirsa. Kita lanjut. Tiga belas. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Disini dengung. Summa. Summa. Dengungkan jangan lupa. Mimber tasdid. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dua harokatnya betul-betul tuh. La yamutu fiha wa la yahya. Ada enam tuh. Apa tujuh? Matobi'i berurutan. Maka pastikan kita menjaga keadilan dalam membaca matobi'i yang berurutan begini. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Sama semua tuh ya. Gak boleh berbeda. Kita lanjut. Ayat 14. Kada aflaha man tazakka. Kada aflaha man tazakka. Tuh ya. Aflaha. Kada. Jangan lupa mantul. Tazakka zain. Jangan lupa. Kap juga jangan luput ya. Ayat 15. Wadhakaras marabbihi fansanna. Wadhakaras marabbihi fansanna. Ya disini yang harus diperhatikan adalah tekanan di ba sama di la nya. Rabbihi fansanna. Ya ingat makhrat lam. Ujung lidah langit-langit di depan. Ya. La li lubal. La li lubal. La li lubal. La li lubal. Ya seperti itu. Kita lanjut. Ayat ke-16. Bal tu'qsirun al hayata dunya. Bal tu'qsirun al hayata dunya. Maka disini untuk dunya dibaca jelas. Kenapa ustad? Kok bisa jelas padahal dia huruf ini. Hukumnya ini harusnya. Kita akan bahas nanti di buku dua ya. Jangan sekarang. Pokoknya untuk sekarang pastikan bacanya jelas dulu. Dunya. Itu ya. Lanjut. Ayat ke-17. Wal akhiratu khairu wa abakak. Wal akhiratu khairu wa abakak. Khairu wa. Ya itu gue mbingung. Nah. Nah ini kan di akhir kok ini ada bendera nih ustad. Apa hukumnya? Kalau wakob atau berhenti maka tetap hukumnya matobii. Kalau mau disambung berarti dia jadi matjaismun fasil. Maka bacanya berbeda kalau mau disambung. Wal akhiratu khairu wa abakak. Inna hada lafis suhufil ula. Waduh jadi boros nafas umir saya. Sudah diputus aja gak apa-apa. Di wakob aja. Jangan disambung. Boom. Maka gak jadi matjaism. Jadi matto. Bi. Kita lanjut. Inna hada lafis suhufil ula. Ula. Sama-sama dua rokat. Maka dibacanya seharus sama. Terakhir suhufi ibarahima wa musa. Disini adanya rohi musa matobi'i. Dibacanya harus sama dua rokat pemisah. Alhamdulillahirrohbaalamin. Kita telah menghatamkan surat al-a'lah. Di buku satu ini kita berarti sampai di episode 55 nih. Alhamdulillah materinya sudah. Kur'annya juga banyak. Ayatnya juga banyak. Suratnya juga banyak. Alhamdulillah pemisah. maka pemirsa nanti di episode 56 kita akan mulai masuk ke buku 2 di buku 2 ini lebih ilmiah materinya lebih komprehensif lebih detail lebih sulit dong insya Allah sama-sama mudah yang paling penting harus fokus belajar insya Allah maka pemirsa sekalian kita di akhir episode maka kami himba betul untuk senantiasa kita terus mereview insya Allah kalau kita udah belajar buku 1 tadi sampai halaman 68-69 itu berakhir-akhir sudah bisa menguasai sekitar 70% bacaannya bacaannya karena hukum-hukum yang dasar hukum-hukum basic sudah dipelajari kalau nanti detailnya nanti masuk ke buku kedua maka pemirsa apa yang sudah dipelajari harus senantiasa diamalkan ilmu tanpa praktik bagai pohon tak berbuah bukan kebun tak berbunga bukan itu malah gunyormang irama bukan ya ini bagai pohon tak berbuah maka bermanfaat tapi kurang produktif yuk pemirsa semangat lagi belajarnya bismillah mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk senantiasa istiqamah dalam kebaikan kebaikan maka bisa sekalian mari kita akhiri episode kali ini kita akan baca kita akan masuk nanti insyaAllah di buku dua sekalian kita akan korelasikan di buku pertama untuk review-review sekilas insyaAllah tetap di TV-mu kita lanjut terus program belajar kasus metode aska ya mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan terus untuk belajar Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh